Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang ke channel Cuan-Cuan Saham di Asa Teknikal dan Tuan-Tuan Logarian Seperti biasa hari ini hari Senin 5 Desember 2022, hari yang cukup menarik untuk IISG Melemah dan kerasa banget, dan seperti biasa nanti kita akan melalui IISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham Bisa, saya tinggal klik link sosial di deskripsi, dan yang tonton bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham Dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, klik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram Atau komen Youtube, dan insya Allah setiap pertanyaan, tonton, masing-masing saya jawab kalau saya sudah ada waktu Lalu juga jangan lupa support terus nyalakan Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, channel, dan subscribe Karena support tuan-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kata-kata setiap ini Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari, di Cuan-Cuan Saham Sampai jumpa tahun seharian, 1 dan minggu, konten spesial Oke Langsung aja kita akan masuk ke transaksi, dimana hari transaksinya 13,583 triliun Dengan peringkatan asing, hari ini masih net sell, dengan jumlah yang sangat besar Total 1,64 triliun 2 miliar di pasar reguler, 1,49 triliun Sedangkan di pasar nego juga net sell 1,46,71 miliar Kerasa banget koreksi hari ini Dan kalau kita lihat, ISG satu-satunya yang koreksi dibandingkan bursa regional lainnya Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu deh Apa aja yang dijualnya hari ini Yang pertama ada Bank Mandiri, 152,3 miliar MDK 114 miliar INCO 29 miliar JBB 21 miliar AMAR 14 miliar SMG 8,7 miliar INDEF 8,6 miliar INLEVER 6,5 miliar AGI 6,1 miliar ARTO 4,3 miliar Kudang Garam 3,7 miliar EXEL 3,3 miliar INDEF 3,3 miliar Kita masuk ke saham-saham yang jual yang asing Ada BBCA 618 miliar TELKOM 226 miliar BUMI 147 miliar Astra 117 miliar HIT TRACTOR 106 miliar ADARU 80,6 miliar BBNI 72,9 miliar Bukalapak 51,5 miliar ACRA 49,7 miliar Bank BRI 49,2 miliar TOWAR 37,5 miliar KLBF 18,8 miliar PEGAS 16 miliar JAVA 14,2 miliar S1R 12,4 miliar BRPT 11,4 miliar Kita melanjutkan ke analisa teknikal yang masih on track dengan sideways-nya ISG Emang apa ya Sebenarnya kalau BTA belum banyak update-nya Cuman memang Sideways itu masa-masa melahkan Dulu ini pernah terjadi Itu cukup lama juga Tapi disini Ya, nih Itu bahkan lebih lama Sideways-nya ISG itu Dari April sampai September Ini masih ingat saya Jaman-jaman Sideways-nya ISG Tahun 2021 Nih, disini Terus ini Bukalapak IPO Sempat arah Langsung ARB terus Dan ya Memang waktu itu pun juga sangat Apa ya Market tuh rasanya kayak Beret Ketika sideways itu Itu kan habis rally panjang ya ISG rally panjang Terus disini banyak View-view Head and shoulder ISG reversal Dan lain sebagainya Sideways panjang Di 2021 Sampai akhirnya Breakout pada Bulan September Oktober 2021 Nah Kalau kita lihat keadaannya Juga cukup mirip Walaupun Agak beda ya Bigger view-nya Dimana ISG habis rally Tapi disini dia konsol Dan ya Sekarang masih sidewish Dan itu baru berapa bulan ya Baru satu bulan lebih dikit lah Kalau dibandingkan 2021 Dari bulan masuk ya Bulan April Sampai Oktober September Oktober ya April Mei Juni Juli Agus September Oktober 7 bulan itu sampai bosan banget Rasanya sidewish ISG itu Dan Sekarang ya Baru terulang lagi Sidewish-nya Dan Ya Masih tidak terlalu Beda Update-nya Daripada view kemarin ya Dimana kita masih sidewish Di range 6960 Sampai 7130 Itu range-nya Dan Melanjutkan view kemarin Maka Sebenernya sih Selama ISG tidak jebol 6967 Masih oke Tapi jika dari candle solid Dari ini Saya rasa besok berpotensi Untuk uji support lagi ISG ini Tinggal perhatikan Area krusialnya 6970 6960 Apakah dia bertahan Di sana atau enggak Kalau dia jebel Ya bakal ke support Selanjutnya Tapi kalau bertahan Ada potensi rebound Dan menguat Sampai 7100 Seperti itu Yang jelas Sekarang masih sidewish Jadi nikmati aja Cuman akhir-akhir ini exit Flow-nya Outflow-nya Agak kurang oke Cuman yang memang Lebih baik Tunggu konfirmasi aja Untuk si ISG ini Yang jelas 6960 Sampai 7100 Kalau break out Itu bagus Kalau break down Baru kurang oke Dan big review-nya Saya masih sama Dengan skenario Ascending triangle Jadi misalkan Tidak jebol 6960 pun Saya rasa penurunan Paling sampai 6900 Untuk kena uptrend lainnya Tapi kalau jebol yang 6900 Baru uji 6750 Dan kalau jebol lagi Baru saya bilang Market jelek Seperti itu Cuman untuk sekarang So far masih so good Hanya Nikmati aja Sidewish-nya Tuh Dan yang penting sama Selalu batasi resiko Dan sebenarnya By TA ya Kalau kita lihat Misalkan besok dia uji support Itu sebenarnya area yang Kesempatan untuk buy Tinggal pilih Saham-saham yang tepat Dan ya Selalu batasi resiko Gunakan area Area krusial Dari ISG Oke Tidak perlu Panjang lebar Karena view-nya Tidak berubah Terlalu banyak Kita masuk ke Yang dijualin asing Dulu aja Saya ingin bahas Telkom Yang hari ini Turunnya pun juga Lumayan ya Sampai 4% Dan ya Untuk view Folding wage-nya Gagal Tuh Cuman dia masih Di toleransi ya Oke Hari ini Telkom Turun 4% Dengan candle Yang cukup Solid Dan volume Yang cukup Besar juga Saya kira Juga kemarin Sudah berpotensi Bottom Di 3940 Cuman market berkata lain Bahkan dia sampai Ketoleransinya Di shadow 3840 Dan terlihat Ada shadow Baru Seperti itu Maka dari itu ya Kalau memang Kalau memang ya Besok telkom ini Jebol Dari 3840 Dia kan bakal Start fase Koreksi Atau downtrendnya Dan kita kembali Ke view awal lagi Ini kan kemarin Sudah kita bahas juga ya Untuk telkom Ketika dia yang jebol Di 4200 Itu Sudah saya wanti Itu adalah Dia patah Dari uptrend Ketika jebol 4200 Cuman memang Dia belum lower low Baru patah uptrend doang Kalau mau konfirmasi reversal Ya dia harus jebol 3840 Tapi kalau dia sampai Benar-benar jebol 3840 ya Ya telkom Sudah valid Menjadi saham Reversal Kalau dibilang Downtrend Ya kita harus Lihat time frame nya Cuman Ya kira-kira seperti itu Kalau downtrend ya Downtrendnya telkom Itu kalau dia jebol 2400 Kenapa? Karena disini Dia kan same hike Nah Ini same hike Ini kan ada potensi Bahkan dia bisa sampai 2400 Untuk same low Dan kalau dia jebol Yang same low Baru telkom Saham downtrend Tapi untuk sekarang Ya dia masih Di time frame Disini lah Kalau dia sampai Jebol 3840 Baru dia reversal Seperti itu Nah Kalau misalkan Dia jebol 3840 Bisa sampai mana Kita bisa tarik Fibonacci Dari low nya Disini sekitar 2650 Oh enggak 2550 ya Sorry 2540 Sekitar sini Sampai puncaknya Kemarin tuh Di sekitar Sini 4860 Kalau enggak salah Si Berapa nih Puncaknya Di 4850 Nah Dan Dan Ini adalah Beberapa area Support Dari si telkom Mungkin kok toleransi Walaupun dia sudah Strukturnya berubah Kalau sampai jebol Dari 3840 Cuma masih ada support Di 3790 Tapi kalau dia jebol Dari yang 3790 Saya rasa Worst case scenario Retracementnya Bisa sampai ke sini Bahkan 3250 Sampai 2920 Itu kalau Telkom Mau koreksi Ini menggunakan Fibonacci Retracement Tapi kalau misalkan Kita balik Fibonacinya Kita tidak mencari Retracementnya Tapi kita mencari Target lower lownya Kita tarik dari 3840 Sampai Hiknya Ada di 4770 Nah Dan ini adalah Target penurunan Dari Telkom 35 Sampai 3360 Ya Dekat-dekat Retracementnya Juga Tadi Kira-kira Kan Sini Tadi Nah Kira-kira Kan Gini Tadi Di sekitar 0,5 Ini 3500 Sampai 3260 Seperti itu Jadi Kalau memang Telkom Jebol 3840 Closing Di bawahnya Volume Besar Lebih baik Mulai Trailing Stop Karena By structure Dia sudah Valid Berubah Kira-kira Jadi gini Kalau memang Dia nanti Jebol Dari Situ Mungkin Bisa Gini Sini Swing High Swing Low Swing High Swing Low Sampai Akhirnya Kena Target Tapi Kalau Misalkan Koreksinya Kuat Bisa Dia jadi Kayak Gini Misalkan Gini Set Ini Dia turunnya Sampai 3500 Swing High Terus Swing Low Sekali Lagi Yang penting Sama Batasi Resiko Haja Gunakan Area Tadi Tapi Kalau Kita Lihat Memang Ada Support Kuat Disini 3600 Nih Cukup Kuat Sebelumnya Resis Breakout Retest Dan Akhirnya Akan Diuji Lagi Sesuaikan Dengan Average Sesuaikan Dengan Strategi Dan Yang Terpenting Adalah Batasi Resiko Dilihat Dalamnya Distribusinya Semakin Besar Walaupun Masih Belum Signifikan Dibandingkan Akumulasinya Cuman Ya Memang Kalau Menurut Saya Pun Juga Lebih Ikutin TA Aja Jadi Batasi Resiko 3840 Angka Kunci Diri Telkom Itu bahkan Sudah Toleransi Sebenarnya Kalau kita Pakai Closingan Dia Jebel Dari Sini Aja Saya Rasa Sudah Kurang Bagus Telkom Ini Jebel 3950 Telkom Sudah Kurang Bagus Karena Di sana Area Yang Paling Banyak Ada Pantulan Tapi Kalau Toleransi Memang Bisa Sampai Shadow Dan Kalau Dia Sampai Jebel 3840 Saya Rasa Sudah Warning Tuh Batasi Resiko Untuk Telkom Lanjut Coba Kita Cek Bumi Dan Ini Adalah Jawaban Kenapa Market Koreksi Telkom Koreksi BCA Koreksi Bumi Koreksi Jadinya Ya Kayak Gitu Oke Hari Ini Bumi Turun 5,52% Dengan Candle Yang Solid Dan Volumenya Terlihat Besar Untuk Penurunan Hari Ini Dan Terlihat Valid Bumi Pun Sudah Lower Low Jadi Potensi Bisa Short Term Diversal Terakhir Bumi Koreksi Dari 246 Sampai Edisi 127 Setelah Itu Dia Menguat Lagi Sampai 0,618 Di 195 Uji Satu Kali Uji Dua Kali Uji Tiga Kali Uji Kempat Kali Gagal Semua Dan Bahkan Sekarang Dia Sudah Patah Dari Ascending Sempat Ada Setup Ascending Yang Mana Bumi Breakout 200 Itu Bakal Cakep Cuman Ya Market Berkata Lain Malah Bumi Saya Rasa Sekarang Sudah Lower Low Kenapa? Karena Bumi Sudah Jebol Dari 172 Dan 173 High Low Lower High Lower Low Maka Dari Itu Kita Bisa Tarik Sebuah Down Trend Channel Dari Bumi Pada Time Frame Kecilnya Kira Kira Seperti Ini Masih Ada Sedikit Penurunan Down Side Sedikit Yang mana Besok Dia Bisa Swing Hike Juga Kalau Sudah Kena Area Tersebut Yang Jelas Untuk Sekarang Terlihat Sudah Ada Breakdown Sebelumnya Belum Pernah Breakdown Low High Higher Low High 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 Low Baru Sekarang Dia Mulai Fase Lower Low Jadi Saya Rasa Bisa Perhatikan Di 170 Kalau Dia Jebol Dari Yang Situ Lebih Baik Jangan Ditahan Dulu Karena Worst Case Dia Bisa Nutup Gap Ke 143 Untuk Memperkuat Area Koreksinya Kita Tarik Fibonacci Dari 127 Sampai Hiknya Di 199 Dan Ini adalah Beberapa Support Dari Bumi Ternyata Ini Memang 167 Adalah Area Cukup Krusialnya Dia Di Fibonacci 382 Dan Kalau Dia Sampai Jebol Yang Ini 167 Naik Support Dia Di 159 151 Baru 140 Seperti Itu Cuman Saya Rasa Kalau Dia Sudah Jebol Dari 147 Agak Kurang Oke Seperti Itu Dilihat Dari Candle Dan Volume Ada Potensi Besok Jebol Tapi Biarkan Market Yang Mengkonfirmasi Di Dalamnya Terjadi Distribusi Lagi Mulai Closing Di Bawah MA50 Dan Memang Sudah Terjadi Lower High Lower Low Jadi Konfirmasi Pertama Pada Structure Yang Paling Kecil Tinggal Kira-kira Mana Aja Yang Mau Dia Jebol So far Rangka Krusial 147 Selama Nggak Jebol Oke Tapi Kalau Jebol Lebih Baik Batasi Resiko Tuntuk Bumi Lanjut Coba Kita Cek Aduh Sorry Masih Batuk Dan Nggak Sembuh Sembuh Saya Coba Cek Buka Karena Kalau Menurut saya Mulai Dekat Dengan Area Kuatnya Buka Lapa Ini Nah Oke Hari ini Bukalapak Turun 5,84% Dengan candle Yang solid Dan Volumenya Pun Juga Besar Saya Agak Curiga Sama 30 November Ini Dia Mantul Volumenya Gede Banget Jadi Kalau Mau Positive Thinking Sekarang Markdown Cuman Kalau Menurut saya Yang penting Ada Plan Ada Strategi Ada View Itu Buat Pegangan Seperti Itu Sebelum Kita View Kecil Kita View Besar Dulu Dimana Buka Ini Saham Downtrend Dia Downtrend Dari Sejak IPO Agustus 2021 Dia Downtrend Cuman Satu hal Yang cukup Menarik Adalah Downtrend Ini Mulai Melandai Dari Si Bukalapak Dari 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 Kemiring Slope Segini Dia Mulai Sekarang Masih Downtrend Cuman Sudah Melemah Slope Nih Tuh Itu adalah Indikasi Dari Reversal Cuman Memang Masih Perlu Yang Namanya Konfirmasi Nah Saat Ini Kalau Kita Lihat Bukalapak Ini Berpotensi Membentuk Descending Triangle Dimana Ini Satu Dua Dan Ini Yang Ketiga Sebenarnya Kalau Ini Adalah Continuation Artinya Besok Dia Bakal Jebol Dari 240 Ini Dan Membentuk Sebuah Continuation Atau Gak usah Continuation Ini Target Ascending Itu Sudah Sampai Ke 146 Kalau Dia Jebol Dari 242 Cuman Another View Descending Pun Juga Bisa Jadi Reversal Yang Mana Konfirmasinya Ketika Dia Break Dari 322 Dan Itu Bakalan Sangat Cakep Kalau Dia Berhasil Reversal Menggunakan Descending Artinya Apa Yang Jelas Kalau Emulasi Intinya Tetap Sama Batasi Resiko Aja Cuman Bukalapak Akan Mulai Uji Area Cukup Menarik Itu Di Area Sekitar Sini 250 Sampai 240 Itu Area Kuatnya Dari Bukalapak Tapi Kalau Kita Lihat Dari Mantul Yang Selalu Lower Hike Artinya Bayer Pun Juga Melemah Kena Mantul Mantul Sampai 390 Oke Disini Ketemu Seller Lagi Turun Kena Lagi Mantul Lagi Kali Ini Gak Sampai 390 Cuman Sampai 350 Doang Lower Hike Turun Lagi Kena Seller Lagi Kena Lagi Disini 250 Mantul Lagi Kali Ini Cuman Sampai 320 Lower Hike Lagi Dan Terbentuk Descending Triangel Bahasanya Memang Dia Sedang Menentukan Arah Konsolidasi Juga Dan 250 Bakal Jadi Support Bukalapak Tinggal Dia Mau Jebol Atas Atau Jebol Bawah Yang Jelas Kalo Sampai Jebol 242 Sebenernya Jebol 250 Sudah Kurang Oke Tapi Kalo Toleransi Sampai Ke Shade Silahkan Kalo Sampai 242 Kalo Sampai Jebol 242 Kurang Bagus View Bukalapak Downside Masih Dalem Tapi Kalo Dia Ada Candle Perlawanan Di Area 250 Ada Hammer Doji Engulfing Dan Lain Sebagainya Saya Rasa Bakal Menarik Karena Dia Berpotensi Untuk Reversal Seperti Itu Kenapa Ya Karena Down Trend Sudah Mulai Lemah Mulai Konsolidasi Mulai Bullish Divergent Cuman Memang Belum Ada Konfirmasi Konfirmasinya Pertama Ketika Dia Breakout Down Trend Kedua Ketika Dia Mulai Higher High Seperti Itu Sorry Dilihat Dalamnya Hari Pun Juga Masih Distribusi Candle Yang Solid Volumenya Ada Distribusinya Kuat Jadi Lebih Baik Kalau Mau Entry Sama Kayak Guto Kemarin Minimal Pantau Satu Hari Jadi Gak Perlu Cari Yang Paling Bawah Yang Penting Aman Itu Kalau Saya Tapi Kalau Lebih Suka Spekulatif Buy Tidak Masalah Misalkan Pengen Entry 250 Sampai 240 Langsung Pasang Antrian Disitu Tergantung Setelah Masing Masing Cuman Kalau Saya Lebih Suka Tunggu Satu Candle Minimal Kalau Support Itu Sudah Di Respond Candle Bagus Volume Bagus Baru Besoknya Kejar Atas Seperti Itu Cuman Kembali Ke Star Masing Masing Semua Ada Resikonya Semua Ada Plusnya Ada Minusnya Juga Tuh Tuh Perhatikan Saja 250 Sampai 240 Untuk Bukalapak Kalau Ada Perlawanan Dengan Volume Itu Bakal Cakep Banget Tapi Kalau Dia Langsung Tembus Hati Hati Karena Targetnya Cukup Dalam Kalau Kita Tarik Lower Lownya Targetnya Dia Kesini 200 Sampai 218 Cuman Di Luar Itu Semua Artinya Bukalapak Masih Down Trend Dan Yang penting Sama Salah Batasi Resiko Tuntuh Bukalapak Lanjut Coba Kita Lihat Yang Koreksi Yang Liquid Bumi Buka Gotoh Lanjut Coba Kita Cek Si Kita Masuk Ke Yang Dibeli Asing Hari Ini Bagaimana Kita Lihat Tadi Masih Belum Terlalu Banyak Menarik ICBB Masih On Track Inco Masih On Track MDKA Kemain Sudah Kita Bahas Arto Kemain Sudah Kita Bahas Gudang Garam Belum Menarik Saya Pengen Coba Cek Dharma Sama Panin Kita Bahas Dari Dharma Dulu Oke Hari Ini Dharma Turun 5,34% Dengan Candle Yang Solid Volumenya Pun Besar Juga Dan Sudah Kelihatan Kalau Saat Ini Dharma Sedang Berada Di Area Support Terakhir Dharma Derma Uptrend Atau Dia Membentuk Sebuah Higher Low Dan Higher High Wah Ini Cukup Menarik Juga Bentar Lagi Mau Kena Tapi Belum Kena Disini Terakhir Dia Uptrend Dari 500 Dia Menguat Sampai Puncaknya Itu Di 845 Disana Dia Patah Trend Pullback Dan Membentuk Continuation So far Sebenernya Target Sudah Kena Kalau Kita Lihat Dan Saat Ini Dharma Sedang Cenderung Konsolidasi Pada Range 610 Sampai 690 Itu Area Konsolidasi Dari Si Dharma Dan Ya Sama Kenapa Mas kok Saham-sahamnya Baru pada Kayak Gini Karena Market Baru Kayak Gini Yang Betanya Mendekati Satu Harusnya Bentuknya Sama Kayak ISG Konsol Semua Kita Lihat Dharma Pun Cukup Mirip Dan Dia Sedang Mencoba Menentukan Arah Kalau Sampai Jebol Yang Karena Dia Drop Base Drop Tapi Kalau Dia Berhasil Breakout Dari 690 Ya Dia Ada Reversal Seperti Itu Area Yang Cukup Low risk Tinggal Jebol 600 Buang Kalau Teman-teman Suka Spekulatif Buy Tapi Kalau Misalkan Suka Tunggu Konfirmasi Ya Tunggu Dia Breakout 690 Dulu Seperti Itu Another view Kita tarik Fibonacci Pasti ketemu Kenapa Dia mantul Disana Dan Itu adalah Fibonacci 0,618 Sampai 0,65 Simpelnya Itu Ketinggal Kalau Misalkan Dia Jebol Dari 600 Lebih Baik Saya Rasa Mungkin Bisa Exit Next Stop Di 560 Baru Di 500 Rupiah Seperti Itu Kita Lihat Dalamnya Dan Agak Disayangkan Sideways Disertai Dengan Distribusi Yang Cukup Besar Jadi Kenapa Memperhatikan Akumulasi Atau Distribusi Karena Memang Sideways Itu Bahasanya Masa Tarung Seller Buyer Atau Aksi Taking Profit Atau Aksi Ngumpulin Barang Maka Dari Itu Yang Paling Valid Dari Akumulasi Distribusinya Kalau Baru Sideways Sesuai Dengan Prinsipnya Do Teori Market Punya 3 Pace Akumulasi Markup Atau Markdown Lalu Distribusi Nah Ketika Sideways Yang Perlu Diperhatikan Adalah Akum Atau Distribusinya Kalau Dia Disertai Distribusi Ada Potensi Dia Melanjutkan Penurunan Tapi Kalau Disertai Akumulasi Ada Potensi Dia Bakal Rebound Atau Reversal Dan Kalau Dilihat Untuk Sekarang So far Arahnya Masih Distribusi Untuk Dharma Walaupun Dia Sudah Kena Area Kuat Dan Area Sideways Tapi Masih Ada Distribusi Jadi Dia Cuman Kalau Teman Suka TA Doang Mau Speck Buy Yang Penting Jebol 600 Bisa Batasi Resiko Dulu Untuk Dharma Lanjut Coba Kita Cek PNIN Yang Hari Turunnya Pun Lumayan Juga Oke Hari PNIN Turun 4,95% Dengan Cantel Yang Cukup Solid Dan Volumenya Pun Juga Sebenarnya Kecil Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Ribbon Kemarin Sudah Cukup Besar Penurunan Hari Ini Dan PNIN Pun Sekarang Berada Di Area Support Sekitar 1430 Sampai 1345 Ini Support 1 Support 2 Karena Spread Lebar Dan Ini Simple View Kalau Dia Jebol Dari Yang 1420 Dia Bakal Uji Yang 1350 Dan Kalau Jebol Dari Yang 1350 Saya Rasa Akan Kurang Enak Karena Dia Berpotensi Turun Ke Support Selanjutnya Di Sekitar 1200 Rupiah Terakhir PNIN Rebound Sampai 1685 Area Tersebut Adalah Area Fibo 0,382 Jadi Worst Case Nya Pullback Untuk Turun Lebih Dalam Karena Terakhir PNIN Sudah Patah Dari Uptrend Patah Pullback Lower High Lower Low Jadi Kalau Dia Jebol 1350 Akan Kurang Enak Karena Down Trend Semakin Besar Seperti Itu Sekarang Perhatikan Area Support Tadi 14 14 14 Berapa 14 15 Lalu 13 50 2 Support Dari PNIN Kalau Bertahan Harusnya Masih Ada Harapan Tapi Jebol Dari 13 50 Kurang Oke Dan Next Top Saya Rasa Akan Di Sekitar 1200 Sampai 1165 Berarti Itu Dan Yang Penting Sama Selalu Batasi Resiko Di Dalam Ini pun Juga Beda Sama PNLF Distribusinya Sudah Masif Untuk PNIN Moving Moving Average Semua Putar Balik Juga Dan Ikuti Area Krusial Tadi Untuk PNIN Lanjut Coba Kita Cek Yang Merah Merah Hari Ini Siapa Tau Ada yang Menarik Untuk Kita Bahas MPPA Sudah Kita Bahas Masih On Track Guto Masih On Track Emtek Juga Masih On Track Itu Juga Wah Udah Kurang Bagus Teman Tengah Cari View Emtek Cek Video Terakhir Aja Saya Bahas Emtek Terus Saya Bahas Secara Konkret Dan Memang Arahnya Sedang Koreksi Sekarang Emtek Terlepas Dari Apapun Beritanya Cuman Memang Arahnya Baru Koreksi Kita Coba Cek Si Kurang Ada yang Menarik Yang Merah Merah Hari Ini Saya Masuk Yang Ijo Ijo Yang Masih Didominasi Oleh Saham Small Cap 3,13% Dengan Candle Yang Cukup Menarik Dan Volumenya Pun Juga Ada Dibandingkan Volumenya Kemarin Ini Masih On track Juga Indosat Ini Terakhir Saya Bahas Disini Ada potensi Pullback Sampai 7,000 Lalu Lalu Lower Low Dan Target Nya Pun Pas 57-6,000 Terakhir Saya Bahas Indosat Kalau Teman-teman Masih Ingat Dan Sekarang Dia Posisinya Sudah Break High Dari Candlestick Baru Dari Candle Doang Kalau Kita Tarik Garis Dia Terlihat Sudah Break Out Maka Dari Saya Rasa Potensi Swing High Dari Indosat Untuk Perkara Break Out Saya Belum Tahu Masih Butuh Konfirmasi Tapi Kalau Kita Lihat Sudah Mulai Ada Bullish Divergent Di mana Kebawah Indikator Kesamping Dan Saya Rasa Ada Potensi Penguatan Dari Indosat Target Kepada Mas Kelihatan Dengan Jelas Saya Rasa Target 6,300 Untuk Swing High Tinggal Nanti Di sana Dia Break Out Atau Dia Koreksi Lagi Itu Tidak Ada Yang Tahu Tinggal Kita Cek Di Power Low Dan Seterusnya Cuman Habis Swing Low Terbinklah Swing High Sudah Terkonfirmasi Dari Candle Yang pertama Dia Tidak Membuat Low Baru Yang kedua Dia Start Membuat Higher High Dari Candle Artinya Di Intrade Sudah Mulai Ada Reversal Tinggal Reversal Di Time Frame Yang Lebih Besar Untuk Sekarang Support Bisa Gunakan 6000 Sampai 5750 Cukup Lebar Sedangkan Untuk Resistance Indosat Kalau teman-teman Suka Trade Dengan Setup Seperti Ini Bisa Manfaatkan Kenaikan Pendeknya Jangan Lupa Pasang Stop Loss Tapi Kalau Teman-teman Sudah Punya Barang Nyangkut Mungkin Bisa Perhatikan Di 6300 Apakah Ada Reject Kuat Atau Tidak Kalau Misalkan Ada Manfaatkan Buat Exit Tapi Kalau Tidak Ada Terlihat Mau Break Out Masih Bisa Di Hold Kita Lihat Dalamnya Mulai Terjadi Akumulasi Lagi Walaupun Masih Small Ditarik Ke Belakang Masih Ada Sisa Barang Dan Saya Rasa Itu Ikuti Tanya Saya Gunakan Support Resistance Tadi Oke Untuk Konten Hari ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Support Terus Contoh 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 Contoh